Palembang terus bersolek untuk menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Seperti apa wajah kota Palembang saat ini? Kita bergabung dengan Friendly Sagala dan Tommy Pribadi dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya Friendly, seperti apa kesiapan Palembang sejauh ini untuk menyambut Asian Games? Ya, Andra, Palembang sebenarnya ini sudah cukup siap untuk dapat menggelar, penggelaran Asian Games 2018. Sejumlah infrastruktur yang sudah dibangun sejak jauh-jauh hari ini sudah mulai selesai dan juga rampung dibangun dan hasilnya juga sudah mulai dapat dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang hari ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Jakabaring, Sport City Center. Ini Presiden Joko Widodo meresmikan 5 venue sekaligus yang ada di kawasan Jakabaring ini untuk Asian Games. Di antaranya adalah venue bowling, kemudian juga ada shooting range untuk berolahraga tembak-menembak, kemudian juga ada arena skateboard, ada juga volley pantai, dan juga yang terakhir adalah arena dayung untuk olahraga kanu. Dan tadi Presiden Joko Widodo setelah meresmikan kelima venue tersebut, ini Presiden mengatakan bahwa Palembang khususnya ini sudah siap untuk menggelar Asian Games dan juga menerima seluruh kontingen ataupun atlet-atlet yang berasal dari 45 negara. Karena juga diprediksi akan ada sebanyak 16 ribu orang yang akan memadati Palembang dan juga Jakarta tentunya dalam perhelatan Asian Games 2018 mendatang. Dan tidak hanya soal venue saja yang disiapkan oleh pemerintah dalam hal ini, ini juga disiapkan mengenai akomodasi dan juga moda transportasi yang digunakan para atlet untuk dapat menuju ataupun mengakses lokasi pertandingan, yaitu ada di Jejakabaring. Di antaranya itu LRT yang kemarin sempat diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, di mana saat ini juga pengerjaannya sudah selesai dan siap diuji-cobakan, bahkan siap diresmikan. Namun hanya saja ini masih menunggu proses sertifikasi, proses sertifikasi ini dilakukan untuk dapat menjamin keamanan dan juga safety tentunya, sehingga nanti ketika proses sertifikasi ini selesai, Presiden mengatakan segera akan diresmikan dan diuji-cobakan dan gratis bagi seluruh masyarakat yang ada di kawasan Palembang ini. Dan saat ini juga yang perlu dicermati bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ataupun PMKOT Palembang ini terus melakukan sejumlah upaya untuk dapat melancarkan proses Asian Game ini berlangsung. Di antaranya nanti untuk mendukung kelancaran akan ada proses uji ataupun pengalihan arus lalu lintas di sini, di mana nanti salah satunya jembatan Ampera yang menjadi ikon kota Palembang ini sementara akan ditutup, namun tadi kami sempat mengonfirmasi kepada Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi yang menyarankan agar tentunya pemerintah Provinsi Palembang ataupun Sumatera Selatan ini dapat melakukan uji-coba terlebih dahulu sebelum betul-betul merealisasikan kebijakan tersebut. Andra. Ya, Vrandi, lalu seperti apa update pembangunan Wisma Atlet yang akan menjadi tempat menginap para atlet peserta Asian Games? Ya, tadi Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat, Basuki Hadimulyona mengatakan bahwa Wisma Atlet yang akan dijadikan sebagai tempat menginap para atlet dari sekitar 45 negara peserta Asian Games ini sudah selesai dibangun. Bahkan menurut Basuki bahwa penggunaannya sudah selesai ataupun sudah bisa digunakan oleh sebanyak 2.000 atlet dan memang Wisma Atlet ini terdiri dari 8 atlet, 8 power maksud kami dan semuanya sudah selesai dibangun. Tadi juga disebutkan bahwa fasilitas-fasilitas ataupun kelengkapan yang ada di Wisma Atlet ini sudah diganti termasuk dengan furniture, kemudian juga kesediaan air bersih ini sudah dipersiapkan dengan baik sehingga tentunya akan menjamin kenyamanan bagi para atlet sehingga dapat mengganggu atau tidak mengganggu konsentrasi untuk dapat meraih medali emas yang seperti yang ditargetkan oleh negara masing-masing. Kemudian persiapan lain yang juga dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah mengamankan lokasi pelaksanaan Asian Games ini adalah mengurangi ataupun dapat menghindarkan aksi kriminalitas terjadi. Kita ketahui di Palembang ini angka kriminalitas dalam hal ini adalah kegiatan begal ataupun aksi begal ini marak terjadi dan tentunya ini sudah diantisipasi oleh kepolisian bahwa kepolisian ataupun Kapolri Jendral Tito Karnavian juga sebelumnya sudah menegaskan bahwa pihak ataupun petugas lapangan ini bisa melakukan tidak tegas untuk dapat menembak mati. Tentunya ini para pelaku begal harus dapat berhati-hati dan juga memikir dua kali tentunya untuk dapat melakukan aksi sehingga tentunya agar Asian Games ini berlangsung dengan aman dan lancar. Begitu, Andra. Baik, terima kasih Friendly dan pemirsa. Demikian tadi laporan Friendly Sagala dan topik pribadi dari Palembang.